surat yasin kalau dibacakan pada perkara yang sulit ada orang mau sakratul maun bismillahirrahmanirrahim yasin wal quranil hakim bina buka lah tafsir ibn Kathir apa kata ibn Kathir turun rahmat dan barakah dan untuk memudahkan bagi dia keluarnya roh ada yang menulis buku kata dia disitu semua yang dimaksudnya siapa yang baca yasin pada suatu malam pada waktu subuhnya dia sudah diampunkan Allah subhanahu wa tafsir siapa yang membaca surat amim al-latifiha ad-duqan amim banyak amim yang mana amim ad-duqan asbaha mafuranlah maka subuhnya dia sudah diampunkan Allah ini hadis naib ini tak bisa dipakai apa kata imam ibn Kathir isnadun jayyid di dalam laptop ada juga yang bisa disetupkan langsung ke HP syamilah yang untuk HP nah di dalamnya ada buku ada dua model yang pertama membaca satu buku satu buku baca yang kedua mencari bahan dalam satu atau beberapa buku saya tidak menganjurkan membaca buku melalui syamilah kalau baca buku langsung ke kitab tidak menganjurkan membaca buku melalui syamilah membaca buku sebaiknya ke kitab karena dengan ke kitab kita bisa coret apa yang sudah kita jumpai tapi saya pribadi susah bawa bawa kitab maka semua kalau perjalanan jauh berat segala macam jadi semua di laptop ke laptop kita boleh tinggal hal ilmu di laptop contoh misalnya saya mau ceramah saya selalu pakai ceramah dua metode pertama tahlili kedua maudu'i tahlili dianalisa satu ayat itu satu hadis maudu'i tetapkan satu tema lalu kumpulkan dalil-dalil contoh pembahasan tentang syawal temanya kotan bagaimana bagaimana nabi mengisi bulan syawal syawal dalam Al-Quran syawal dalam hadis syawal dalam khabar syawal dalam ashar syawal dalam amal orang-orang soleh atau tahlili tahlili analisa santah kita kan selama ini di seluruh kuasa orang yang takwa itu sifat orang takwa itu enam jadi saya selalu membicarakan jelas ceramah itu tidak kita bawa orang ngalur hidul itu juga dalam menulis makalah presentasi dan lain sebagainya bapak-bapak ibu-ibu hadirin hadirat yang akan saya sampaikan pada pertemuan ini adalah enam sifat orang bertakwa menurut ayat ini nah untuk memperkaya bahan kita kita carilah digunakan pertama bahas bahas artinya bahas saya bahas searching for pilih ayat quran saya ulang lagi pertama bahas cari setelah itu pilih fil quranil karim kita kadang ingat ayat dulu letaknya dimana dulu mencari ayat dibuka fatfur rahman di talibat di ayat di quran atau al mu'jam al mu'fahras di alfad di quran sekarang fatur rahman tak dipakai lagi dulu ada musabakahnya saya dah cermat isikan dengan al-quran fatur rahman dimanakah ayat ini berada wa min ayat bahkan sebagainya baru waw dia sudah dapat wamin kenapa rupanya soal di hafalnya belum buka dia sudah dapat nah sekarang orang tak lagi ada fatur rahman langsung tulis wal qazimin wal qazimin wal qazimin wal qazimin orang dapat ayatnya surat al-imran 134 al-imran 134 pertama taksir yang dibuka taksir jalan lain kenapa begitu karena makna lughawi makna bahasa dan kita di pesantren selalu itu ililah jalal al-lathina yunfiquna fi sarak wa tarak wal qazimin al-gayda wal-ahafirat al-lathina yunfiquna fi qahtillah fi sarak wa tarak al-yusri wal-asri wal qazimin al-ghayda al-kafina an-ibdaihi ma'al-qudrati al-kafina an-ibdaihi ma'al-qudra wal-ahafina an-il-nas mimham varamahum ayy al-tariqina waqubatuh wallahu yabu'ul-masinin bihadin a'mal ayy yusibuhum ashabah yusibu yusibu oh dah kita sudah punya gambaran makna menurut jalal lain setelah kita pahami mana yang sama se-level dengan jalal lain muntahhab hafsir muntahhab yang ditulis oleh ulama-ulama al-azhar mesir masih sama dengan daya sama-sama ahlu sunnah wal jamaah sama-sama mazhab dalam aqidahnya ash'ari ash'ari al-aqidah man huwa al-azhari siapa itu azhar ash'ari al-aqidah aw maturidi biasanya orang azhar itu dua kalau tidak ash'ari maturidi fikihnya at-tamadhu fi ahli al-madhahib al-arba'ah bermazhab salah satu dari mazhab fikih yang empat Hanafi maliki syafi'i ambad dalam akhla'nya tasawufnya junaid al-maghdari Abu Hamid al-azhari akidah ash'ari fikih empat mazhab dan dalam bidang tasawuf tasawuf sunnih bukan tasawuf falsa nah untuk menjaga ini di Aceh itulah maka dibuat tas tafi tasawuf ta tawhid fi fikih tas tafi kenapa 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 tiga ini sebenarnya tas tafi ini adalah bentuk finalnya untuk Aceh dari dulu dari sejak zaman kerajaan al-malikul saleh kita memang sudah tiga tas tasawuf bukan tasawuf falsafi yang menyatu dengan Tuhan tapi tasawuf sunni Abu Hamid al-gazali dan bukan yang lain bukan mu'zazilah fi fikih fikihnya empat mazhab tapi kita pakai fikih syafi'i nah lalu kemudian kita pilihlah tafsir yang sesuai kemana arah kita kalau masalah fikih tentu kita buka al-qiyah al-harasi cara melihatnya buka di bahas pilih di nusus saya ulang balik bahas setelah bahas pilih nusus nusus kitab teks setelah nusus pilihlah di tafasir klik tafasir inilah isi tafsir berapa tafsir isinya satu dua tiga empat lima enam lima 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 pokoknya capek lah gitu terus lah ini tafsir semua pilihlah yang semasab dengan kita nah tafsir ahkamul quran al-qiyah al-harasi atau adwa'ul bayan ini semua semua tafsir-tafsir yang kalau kita kecondongannya tasawuf maka tafsir al-alusi al-alusi tasawuf kalau kita kepadai kalau kita kepadanya kepadah kepada kepada kepadah kepadah riwayat-riwayat bil-ma'zur pilihlah tafsir yang ditulis oleh imam jalaluddin abdul rahman as-siyuti haddurul manthur bit tafsir bil-ma'zur saya menganjurkan kalau untuk pesantren kalau bisa janganlah keluar dari mazhab syafi'i bukan saya menyalahkan kawan-kawan yang pakai tafsir kurtubi kurtubi mazhabnya maliki cuman kadang di kampus oke di kampus di ma'an ali karena sudah kokoh sudah kuat dia buka tafsir kurtubi kemudian tentang pergerakan dia buka tafsir zilalil quran zilalil quran ditulis oleh sayyid putub oke tidak masalah tapi kalau untuk penanaman nilai-nilai jangan keluar dari yang tiga fikih syafi'i hati'ah asyari dasaw yunid al-maghdadi nanti setelah pengembangan ke atas dasar untuk yang level dasar penanaman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati